Intro Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambi. Intro Apa itu vaksin? Intro Vaksin adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita akan merangsang timbulnya kekebalan terhadap suatu penyakit yang sifatnya spesifik. Siapa yang pertama kali menemukan konsep vaksinasi? Ia adalah Edward Jenner, seorang dokter berkebangsaan Inggris dimana pada tahun 1796 Jenner melakukan upaya pemberian kekebalan yang sekarang kita kenal dengan nama vaksinasi atau imunisasi. Pada saat ini, seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu biologi, telah terdapat 30 jenis vaksin. Apa bukti bahwa vaksin betul melindungi kita? Salah satu keberhasilan vaksinasi yang paling fenomenal adalah musnahnya penyakit variola atau penyakit smallpox pada tahun 1979 dimana akibat program vaksinasi massal, penyakit yang mematikan ini dapat hilang, musnah dari bumi. Saat ini kita sedang berupaya untuk mengeliminasi penyakit campak dan penyakit polio dan berkat imunisasi massal, saat ini Indonesia juga sudah dinyatakan bebas polio. Bagaimana vaksin bisa menimbulkan kekebalan bagi kita? Karena dalam keadaan normal, orang akan kebal terhadap suatu penyakit setelah mengalami sakit dahulu. Tentu ini berbahaya. Bagaimana kalau sakitnya ternyata berat? Dengan vaksinasi, orang dapat kebal tanpa harus sakit dahulu. Apa keistimewaan dari vaksin dibanding dengan metode pencegahan yang lain? Vaksin sifatnya selalu bersifat spesifik. Artinya, vaksin hepatitis B misalnya, hanya melindungi kita dari hepatitis B. Vaksin campak misalnya, melindungi kita dari campak. Karena vaksin akan merangsang antibody pada tubuh kita yang memiliki kemampuan untuk memori atau mengingat sehingga pada paparan berikutnya, maka kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Sedangkan metode-metode pencegahan lain umumnya bersifat umum. Misalkan perbaikan sanitasi, perbaikan gizi, sifatnya hanya umum. Tapi vaksin memberikan perlindungan secara spesifik.